Intro Rangkaian kegiatan Jesse Lingard di Indonesia berlanjut Jumat kemarin. Agenda pria 30 tahun, yakni mengunjungi pabrik produksi aparel kemitraannya, serta dilanjutkan peresmian kreasi desain sepatu anyar yang ia desain sendiri. Intro Tim Sport 7 juga mendapat kesempatan untuk berbincang langsung dengan penggawai yang sohor dengan selebrasi ikonik ini. Pernah mengecap manisnya titel kompetisi Eropa, usai merengkuh Europa League edisi 2017, Lingard turut mengungkapkan prediksi partai puncak Champions League antara Manchester City kontra Inter Milan minggu dini hari. Mungkin maksud Jilings Inter Milan ya, bukan AC Milan. Sebagai mantan penghuni teater impian, Jesse juga mengutarakan pendapatnya tentang performasi Iblis Merah periode 2022-2023 dan pemain yang kira-kira cocok di rekrut United. Mungkin ada di dalam pangain ini terseodong, sehingga ada yang dimakitabat di sebuah perubahan kembangan. Mungkin ada juga yang terseodong sesolah dan mempunyai pemainya. Mungkin ada di dalam height, nampak perlu ada di dalam kem inventari. Dalam bijakannya di mana dengan presid Ingolks enten. Mungkin ini adalah di dalam setiab untuk menyuruh permainan. Mungkin ada di dalam perubahan ini terseodong. Mungkin ada di dalam perubahan yang ada. Aktivitas pria Sagitarius di tanah air akan ditutup dengan acara bersama para penggemarnya hari ini. Selain kegiatan ini, Jilings juga mencoba menjawab berbagai pertanyaan seputar dirinya. Nantikan tayangan selanjutnya ya sahabat. Terima kasih telah menonton!